Apa sih yang nggak bisa dikerjakan di radiologi? Pasti semua bisa, apalagi untuk menunjang pemeriksaan saraf kejepit. Ada beberapa modalitas yang dapat digunakan untuk menunjang pemeriksaan saraf kejepit. Di antaranya adalah pemeriksaan CT Scan dan MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Bagi kalian penerita saraf kejepit, tidak perlu khawatir, karena kami bisa membantu dengan beberapa pemeriksaan untuk menilai struktur tulang dan juga saraf. Modalitas yang pertama yaitu pemeriksaan CT Scan, di mana kita bisa mengevaluasi tulang, termasuk tulang belakang mulai dari daerah leher sampai dengan daerah pinggang untuk menilai adanya penyempitan di daerah diskus dan juga penyempitan pada rongga tempat berjalannya saraf. Untuk menilai struktur saraf lebih detail, kami memiliki satu modalitas unggulan yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging di mana dengan pemeriksaan ini kita bisa menilai diskus intervertebralis atau yang disebut dengan bantalan tulang belakang di mana bisa terjadi pengerasan atau juga terjadi penyempitan. Dan adanya penonjolan diskus ke arah belakang di mana akan menyempitkan rongga di dalam ruas tulang belakang. Selain itu, kita juga bisa menilai rongga tempat berjalannya saraf di mana merupakan salah satu daerah yang sering terjadi herniasi atau terjadi penonjolan dari diskus tersebut, sehingga jepitan tulang belakang dapat kita diagnosis dengan lebih baik. Itu dia beberapa peralatan canggih yang bisa menunjang dan membantu dokter spesialis untuk menegakkan diagnosa saraf keciplit. Tertarik untuk mencobanya? Kelirah aja! Terima kasih telah menonton!